sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Bagi kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan tiklas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita cuma ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka, yang di dalam teman-teman TV juga bisa kayak popisianidanya disika, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari, pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja, ini untuk menentukan arah NKF ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya, saya terima kasih.